Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu obi, salam jedor Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Kok kedua bu? Kenapa? Iya karena yang nomor satu sudah berdiakui banyak orang bu Aku ngakui yang nomor dua bu Oke Nomor tiga nya saya deh Enggak jangan, tetap ibu jadi nomor satu Buat suaminya pastinya Oh iya Jadi nomor dua itu gak enak Tapi aku tetap suka yang nomor dua karena aku gak rebutan Gitu loh maksudnya Kalau nomor satu itu biasanya rebutan Itu kecap nomor satu tetap Nomor dua istrinya kedua Oh jangan ngomong kesana Itu sangat gak berani ada orangnya enggak ya Kalau takut ada disitu istriku Oke kawan Untuk hari ini kita alhamdulillah ketamunan dari komunitas bisahabat Jeparang Ini komunitasnya ibu-ibu Istripreneur Istripreneur Jadi kalau di Jeparang itu ada komunitas ibu-ibu yang siap mensupport bapak-bapaknya Dan di bisahabat itu kegiatannya apa aja bu? Pertama kali bisahabat itu nanti ada kelas Kelas itu 12 pekan Dimana 12 pekan itu materinya keren Yang pertama itu fundamental keluarga Wih luar biasa Keluarga dimana Supaya hubungan harmonis Sinta merebah Di keranjang enak Lalu Lalu Ada sampai materi safe healing Biasanya kan suami istri kan suka bertekar ya mas ya Nah Ceritanya itu safe healing itu tidak hanya Bagaimana untuk merebah bertengkar menjadi akur tidak Tetapi adalah menata hati untuk supaya bisa berkiblat di Allah Dan berkiblat kepada suami setiap sampai hidup semati Lalu kita bicara di pekan-pekan mau akhir itu kita bicara perbisnisan mas Bisnisnya itu mulai dari canvassing, foto produk, marketing Sampai dengan CR Customer Relative Customer Relative Terus kita kadang-kadang emak-emak kan Kalau bapak-bapak tidak punya uang ya ibu-ibu Kita didaya Strangel of Krisis Ya enggak sih? Ya betul Nah bagaimana Seorang istri itu membersamai suami Di saat suami itu krisis Begitu Nah Alhamdulillah B. Sahabat sudah meluluskan 9 angkatan Ini adalah merebah di 10 angkatan Wih mantap Luar biasa Eh berarti anggota untuk B. Sahabat sekarang sudah kira-kira berapa orang? Yang lulus sudah 135 Tapi yang daftar kemarin lebih dari 200 Tapi tidak bisa lulus Karena B. Sahabat kriterinya adalah disiplin, komitmen, dan fokus Iya Disiplin, dan komitmen Itu adalah kunci dari semuanya Kalau jenengan sendiri angkatan berapa? Saya angkatan batch 8 8, 9, dan 10 ini masih jalan terus Iya Masih jalan terus Dan ini buka pendaftaran ini ada banyak sekali pendaftar yang masuk Di bad 10 ini ada 50 lebih Oke yang nonton di teman-teman asodor ini kan banyak bu Bukan hanya dari Jepara, tapi seluruh Indonesia Bisa kira-kira kira-kira bisa Bisa enggak buka di Mungkin teman-teman ada yang dari Madiun Bisa Bisa Ada yang dari Papua juga loh ya Oh iya Buka YouTube kita Historypreneur Bisa Habit Dan nanti kita kasih linknya ya Online 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 Kita pakai Umeeting ya Kita pakai Umeeting Yang dari Papua, yang dari Kalimantan Misalnya pengen ikut dari seluruh Indonesia tuh bisa pakai Umeeting Iya Jadi tenang aja yang dari Jepara bisa offline Dan yang dari luar Jepara bisa ikut yang online pakai Umeeting Dan kawan-kawan boleh percaya, boleh tidak Materi sebagus itu cuman 100 ribu Oh iya Nanti dulu Materinya tuh gratis loh mas 100 ribu itu cuma ganti Starter Starter gitu Dan yang paling keren di Bisa Habit adalah ketika teman-teman lulus Kita ada pendampingan Pendampingan itu supaya Strangel of Krisisnya kita terjaga Yang dimana Kita mempunyai tiga jurusan Yaitu adalah Interpreneur, Sosiopreneur, dan Couplepreneur Mantap ya Iya mantap sekali Pokoknya gak bakalan rugilah ikut Bisa Habit Kita bisa punya banyak sahabat di seluruh Indonesia loh Terus untuk ibu sekarang kenapa kok ini berkunjung ke CVS Nah ini sih Bongkar-bongkar rahasia nih ya Pendampingan ya mbak Lanjutan dari Ke lulus Lulus yang Sudah yang luluskan kita Dan masih ada Kelas-kelas yang lain yang bisa diikuti Di Kelanjutan dari Bisa Habit tadi Ada kelas Youtube Yang diisi oleh Sang mentor Jadi gini ceritanya kawan ya Ceritanya gini kemarin Dan kita Berapa minggu ya Sekitar Empat kali Empat kali Empat kali Jadi setiap hari satu kita ngisi Untuk Pelatihan Youtube marketing Dan mereka-mereka itu Para ibu-ibu ini Pengen sekali belajar Youtube marketing Dan inilah Mantapnya di Bisa Habit ya Jadi Bukan ibu-ibu Yang katanya orang Jawa itu Cuman Macak Masak Dan masak Tapi Bisa berkarya dan Berdaya Itulah yang luar biasa Jadi Kawan-kawan ya Sahabat CVH Saudar Ya Subscriber sahabat Saudar Yang mungkin punya istri Daftarkan ya Daftarkan di Sahabat ya Wajib ya Oke Wajib ya Mantap Kalau CVH Hsasadar Ada semboyannya ya mas ya Iya Apa mas semboyannya Ingat senapan angin Ingat Kalau B sahabat Ada juga itu Berani Usaha Hebat Hsasadar Berani Usaha Hebat Jadi Para perempuan itu Sekarang harus berani Dan berusaha Dan menghebatkan suaminya Jadi kita tidak menghebatkan Dia sendiri Tapi Menghebatkan Semua yang ada Di sekitar kita Kan begitu ya Terus terang Harus menghebatkan Sang pekasih Seumur hidup Itu adalah pilihanmu Suami adalah pilihanmu Istri adalah pilihanmu Mau tidak mau Seneng gak seneng Jalan Karena itu pilihanmu Seperti senapan ya mas ya Senapan itu ibarat Suami kedua Isi kedua Isi pertama Kesamanya ketapa Kalau hobi Ini kita bukan ngomong senapan Tapi semua hobi Itu juga perlu didukung Sama istri Ya pasangan ya Kalau daripada ya Daripada sekarang kan Banyak hobi Macem-macem Hobi bermain Istri tetangga Hobi bermain dengan janda Gak usah Jangan itu Dosa Mending Hobimu Arahkan ke sini Beli bedil Oke Kalau di CV Asadar Sudah pernah kita ceritakan Makanya ibu-ibu Nyampe sini Karena untuk CV Asadar Sampai sekarang Sudah bertahan Empat tahun Dengan YouTube Marketing Jadi YouTube marketing itu Bukan asal Kita buat YouTube Tapi ada part-part Yang harus kita Kita jalankan Maksudnya Yang kita harus penuhi Jadi sehingga YouTube Itu Apa Channel kita itu Bisa terangkat ke atas Dan kemarin kita sudah belajar Dengan Bisa Abad Kita doakan kawan-kawan ya Yang Semua yang Teman-teman yang sudah belajar Bersama Kita kemarin Di Bisa Abad Semuanya bisa Youtube-nya bisa Subscriber-nya bisa naik Dan Yang satu Yang terpenting adalah Banyak cuan Dan banyak Closif Kalau di CV Asadar Untuk bulan Januari Ini Berapa ya 265 Unibu Keren Omset Sekitar 900an Kalau disambil kemarin Lebih banyak lagi 1,2 M Mantap kok Setelah itu nanti Parduah Jaya 1M ya mas Amin 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 Semuanya teman-teman Di Bisa Abad Insya Allah Kita doakan Omset di atas 1M Amin Terima kasih Loh ibu-ibu Ini ada Ada yang ditanyakan Ini kenakan apa Ini kira-kira Saya itu penasaran Dengan Apa namanya Beberapa Bedil Kalau saya bilang Bedil Kalau senapan itu Angil di Gipirku Apalagi Senapan Angin Kok Koyoke Apa namanya Di otak saya Angin itu Gimana Anginnya dari mana Bedil itu kan Tepe Mbak Dormati Oke Jadi gini mas Apakah Bedil yang jenengan ini Bisa digunakan Anak-anak kecil Dalam artian Just Play Permainan saja Ataukah Bedil yang jenengan ini Untuk Khususus Orang dewasa Oke Kalau untuk Senapan Angin Kenapa Dianggap Senapan Angin Kalau Orang Cini kan Bedil Senjata Senapan Kalau di Kalimantan Itu beda lagi Senapang Bukan Senapan Lagi Ada Senapang Kalau Untuk Senapan Angin Senapan Angin Yang Model PCP Seperti Ini Memang Khususus Untuk 18 Plus Berarti Anak-anak Jak Boleh Ya Karena Itu Memang Senapan Ini Berbahaya Untuk Yang Dipegang Kalau Dipegang Orang-orang Yang Tidak Semestinya Jadi Kalau Ini Ini Pesanan Siapa Ini Ini dari Bulungan Tanjung Selor Ini Bulungan Tanjung Selor Banyak 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 Berapa PSI Tau Tidak 35 PSI 35 40 Ya 30 40 Itu Sudah Kuras 40 Kan Ngakot Buku Oh Kalau Ngakot Buku Ya Tapi Kalau Mobil Pribadi Rata-rata 35 Dan Ini Berapa Ini 2700 PSI Tekanannya Berapa Berapa Kali Lik Itu Dibayangkan Kalau Seperti Ini Dipegang Sama Anak Kecil Berarti Jenengah Tidak Mempunyai Senapan Yang Khusus Anak Kecil Ya Memang Tidak Untuk Mainan Kalau Di CV Asador Kenapa Banyak Sekali Pelanggan Di CV Asador Yang Repeat Order Jadi Kemarin Beli Sekarang Beli Lagi Karena Di CV Asador Mempunyai Tiga Tes Akurasi Jadi Nyawanya Senapan Angin Itu Tes Akurasinya Misalnya Kita Punya Senapan Angin Buat Nembak Tikus Yang Ditembak Endase Kena Buntut Tidak Cocok Itu Adalah Nyawanya Dari Senapan Jadi Senapan Angin Itu Kalau Akurasinya Bagus Ibarat Istri Sudah Cantik Punya Nyawa Istrinya Cantik Tidak Punya Nyawa Itu Senapan Bagus Tapi Akurasinya Hamburadul Itu Sama Seperti Itu Jadi Tidak Bisa Dimanfaatkan Apa Apanya Kita Di CV Asador Ada Tiga Kali Jadi Mulai Dari Tim Saya Tim Prodiksi Saya Di Di Sana Sebelum Dikirim Sudah Dites Terus Disini Kita Tes Lagi Kita Tes Kalau Masuk Kalau Masuk Bagus Kita Naikkan Ke Atas Seperti Ini Ini Belum Tes Akurasi Ini Barang Baru Datang Belum Kita Tes Akurasi Kalau Sudah Di Boking Seperti Yang Di Belak Bawah Ini Belum Di Tes Belum Ini Masih Nunggu Kan Masih Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Jadi Ini Urute Tadi Saya Yang Di Sono Ini Jadi Kita Tes Akurasi Satu Per Satu Jadi Sebelum Kita Kirim Kita Tes Lagi Bagus Tidak Ada Masalah Baru Kita Packing Pakai Packing Kayu Dan Kita Kirim Ke Pelanggan Jadi Kawan-kawan Tidak Usah Khawatir Untuk Akurasi Di Siva Sodor Dijamin Bisa Dilihat Misalkan Tidak Bisa Misalkan Tidak Bisa Bisa Dikembalikan Mas Di Ijoli Kita Ada Garansi Oke Pokoknya Di Siva Sodor Insya Allah Pelayanan Maksimal Gak Ada Masalah Itu Kan Oh Ya Mas Udah Udah Usaha Di Senapan Angin Ini Sejak Kapan Mas 4 Tahun 4 Tahun Ya 4 Tahun Dulunya Belum Fokus Karena Saya Sendiri Memang Awalnya Adalah Terapis Jadi Kawan-kawan Yang mau Terapi Boleh Kesini Saya Sendiri Itu Dulu Itu Dulu Ya Kalau Jeningan Ada Di Jepara Ada Namanya Pengobatan Alternatif Sosokartono Dulu Itu Salah Satu Pendirinya Itu Saya Sedulu Sekarang Saya Sudah Keluar Dari Itu Sudah Lama Saya Sendiri Itu Diterapi Menguasai 21 Cabang Terapi Bule Dengan Senang Hati Begitu Ya Oke Siap Berarti Warnanya Boleh Custom Ya Kalau Warna Tidak Custom Bisa Tapi Ada Waktu Sekitar Tiga Bulan Baru Bisa Tapi Kalau Sekarang Kita Ngapain Custom Bu Arang Disini Buah Tinggal Milih Misalnya Seperti Saya Saya Pecinta Biru Blue Biasanya Kan Yang Apa Blue Itu Pasti Saya Beli Itu Banyu 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 Ada Pertanyaan Lagi Apa Ya Tadi Ada Yang Mau Ditanyakan Tapi Kok Lupai Mas Tertarik Sama Ini Bukan Ini Pesanan Atau Memang Jenengan Kosar Seperti Itu Yang Ukir Naga Kalau Ukir Naga Itu Dulu Memang Pernah Booming Sebentar Yang Senapan Dengan Motif Ukir Dan Itu Memang Garapan Teman Teman Disini Dan Sekarang Pasannya Agak Menurun Dan Masih Ada Sisa Dua Berarti Ada Yang Suka Seperti Itu Juga Itu Biasanya Bukan Pemburu Tapi Kolektor Jadi Ada Memang Senapan Itu Kan Bukan Hanya Untuk Berburu Tok Tapi Ada Sebagian Memang Orangnya Senang Koleksi Saja Pertanyaan Terakhir Mas Mas Hesan Sebagai Owner Ini Lebih Senang Berburu Apa Saya Selain Berburu Uang Dan Dollar Saya Sendiri Berburu Pengalaman Berburu Berburu Peri Promosi Ini Bapak Bapak Suaminya Jadi Kawan Kawan Yang Mungkin Suamimu Belum Masuk Di B Sahabat Eh Istrimu Yang Belum Masuk B Sahabat Masukkan Biar Terlebih Setia Begitu Oke Begitu Kawan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dari Kami Tim Sevilla Sudor Dan B Sahabat Berani Usaha Hebat Berani 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 Usaha Hebat Terima 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 Dari Kami Kurang Lebih Mohon Maaf Salam Satu Salam Satu Bi Dan Salam Ceder Dari CVS Sudor